Halo teman-teman, so di video kali ini setelah kemainkan gue mendapatkan Goku B6 ya teman-teman ya Itu aja evolvenya udah sudah payah Sekarang gue sudah mendapatkan Ichigo ya Ichigo B6 ya teman-teman ya Jadi kita evolve bareng-bareng teman-teman ya Biar kalian bisa ngeliat juga kan kalian butuhnya apa aja gitu Kalau misalnya kalian gak punya Ichigo yang B5-nya atau Ichiholo ya Nah ini dia teman-teman Ya ini dia yang dibutuhkan untuk nge-evolve si Ichigo Hollow menjadi Ichigo yang Mugetsu ya Let's go kita upgrade aja teman-teman ya Wow Ichigo Dark teman-teman ya Alright, alright Nah ini dia B6 keberapa gue nih Banyak banget B6 gue ya Gak sombong, gak sombong Oke Eh by the way teman-teman Gue kayaknya udah punya semua unit-unit baru di update ini Ada Ichigo Ada Goku Lalu ada Tatsumaki Mana Tatsumaki Konan dulu Konan, gue udah punya Konan Gue punya ini nih Siapa lah namanya dari Jujutsu Kaisen pokoknya Lalu gue punya Tatsumaki Udah kayaknya itu doang ya Iya gak sih kalau misalkan ada yang baru lagi yang B5 ya Jangan yang B3 atau B4 Kalau B3 gue tau ada beberapa sih Kayak ada Goten Apalagi gitu ya Pokoknya ada lah Tapi gue gak begitu perhatikan sih Kalau B3 teman-teman ya Tapi yang pasti ada Yang B5-B5 aja yang gue tau Dan itu aja yang akan gue dapetin ya Kayak si Tatsumaki Konan gitu-gitu teman-teman ya Untuk Konan kalian bisa liat ke Bang Pestip aja Untuk bener-bener full showcase-nya ya Karena Bang Pestip udah lengkap banget Paling nanti gue akan bikin video Konan tentang Raid ya Raid pertama yang ekstrim Karena itu butuh pake Konan banget Jadi nanti gue bikin videonya pas Blas di Raid itu aja teman-teman ya Sekali ngejelasin sedikit Alright teman-teman kita langsung aja Ini disitu Dia berapa harganya ya Sekali ngespawnnya ya Kita coba dulu oke Kita pinggirin Skanor Kita pinggirin dulu ya Kita liat teman-teman 600 Alright Kita coba langsung pake Fire Orb aja Gak usah protes Gak usah protes ya Kalau kalian gak punya Fire Orb Usaha dapetin oke Oke Oh gila keren sih Liat Tukedat Ada efek api-api hitam gitu ya Jadi kita pake dimana Infinite aja kali ya Gue gak tau dia murah apa mahal sih Jadi kayaknya kita bakal pake di Infinite aja teman-teman ya Jadi ntar kita akan ketemu lagi Pas gue udah kelar Farming Bulma oke Alright teman-teman ya Spoiler dikit buat Conan tuh ya Spoiler Spoiler Gue kasih tau damage nya bahkan tuh sebentar ya Alright kita langsung aja taruh Ichigo teman-teman ya Alright dia awal-awal Con AOE Dan harganya 600 Ini by the way Gue kasih dia Fire Orb Kalau kalian gak punya damage nya pasti lebih kecil dari itu ya Alright kita langsung aja teman-teman Oke 100 Wow oke efeknya kece sih Efeknya kece sih Seperti biasa Kalau misalkan Oke Con AOE kecil gini ya Kayak Rengoku Dia dibikin last aja teman-teman Jadi lebih bagus Alright Dia SPI nya 6 awal-awal ya Dan range nya 30 Not bad Damage nya 834 teman-teman Level 40 by the way ya Gue belum 80-in Kalau 80 nya pasti berbeda lagi Dan by the way Katanya gue denger-denger Dia sedikit mengecewakan Kenapa I don't know I don't know Pasti gue upload ya Gue takut tuh gue dibilangkan gitu Mending gue pasang kerinja deh Gue pasang kerinja sangat tuh gitu ya Biar pada Mending gak 2 deh 2 perinja nih Gue pasang 2 perinja gini ya Nah 2 perinja nih gue mentok Gak usah dah Gak usah Oke 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 Dia oke Dari efeknya aja Keren banget sih teman-teman Gue demen banget Ichigo ya Kalian bisa lihat Dia sedikit ada kebun-kebunnya gitu Dan ya itu kayak gitu Nonjok Nonjok kalo pake pedang Gak tau lah Oke kita upgrade dulu Upgrade pertama teman-teman Gak nambah apa-apa Gak nambah SPA Nambah damage 400 teman-teman ya Oke 400 not bad Itu normal ya 1200 gitu damage nya ya Kalau untuk yang di sini sekarang 1200 damage udah kayak normal lah SPA nya 6 lagi Bener-bener kayaknya Rengoku teman-teman ya SPA nya 6 lagi Alright kita upgrade aja Upgrade ke 2 berarti sekarang ya Nambah 695 damage lagi Gak nambah damage lah ya Jangan harga 750 masih murah lah Masih hitung murah lah ya Alright Cibu-cibu Oh my god Liat upgrade nya banyak banget guys Ini lebih banyak deh pada upgrade Si Gopo kemarin kayaknya nih Oke Kita upgrade nya teman-teman upgrade ketiga berarti sekarang harga 1000 not bad Tapi nambah range banget ya Nambah 10 range imagine Nambah 2 SPA sayang ya Tapi dia nambah 1000 damage 1000 damage Gila emang Karakter karakter sekarang tuh damage nya dari buluan ya Kayak ratusan tuh udah gak ada Lalu Dia nambah lagi animasinya kayak Dark Splash Kita lihat teman-teman kayak gimana Dark Splash Alright Oh gila KON-KON nya jadi makin gede ya KON AOI nya jadi makin gede Dan Tuh gak usah penyerangnya gimana tuh Oke KBB Ya Ya 11-12 sama Blackbeard lah ya Iya gak sih Oke oke Iya mirip banget Mirip banget Bebes ya anjir ini Sumpah Alright Kita upgrade aja teman-teman Upgrade keempat sekarang Dia gak nambah range Gak nambah SPA Gak ngurangin SPA juga Tapi dia nambah 1390 damage teman-teman ya Dengan harga 1250 not bad Not bad Let's go Kita upgrade aja Ya ini aja udah 4000 ya Ini udah 4 kali upgrade Ini berapa upgrade nya Buset dah 9 apa 8 nih Banyak banget buset dah Alright Kalau gitu kita langsung aja upgrade teman-teman Upgrade kelima ya 1500 harganya Cukup mahal Cukup mahal Lalu dia nambah 5 range lagi Yang nanti range nya jadi 45 Tapi nambah SPA lagi jadi 10 Oke SPA nya nambah teman-teman ya Jadi 10 coy Damage nya udah gila sih Dia baru upgrade ke 4 aja tuh Damage nya udah gila banget 4000 gitu kan Cuman SPA nya nih sayang banget nih Cuman gak apa Kita coba aja Ini dia juga berubah Jadi fatal ruin Nah dulu nambah damage 4000 ya Imagine Gila sih Gila sih dengan harga 1500 Nambah 4800 damage Jadi berapa 8.000 Help Help Udah lah Abis 1500 Let's go Gila damage nya Pak 9.000 Gila Udah gak ribuan lagi Sekarang gak Sekarang udah Muget Muget Kalian bisa denger Dia ngomong Muget Dia ngomong ya Muget Yowie Ngomong ya Muget Yowie Kita kesin dulu Kegedean kalo gak ntar ya Alright Ini udah update kelima sekarang Dan ya damage udah 9000 Cuman SPA nya 10 men Really SPA nya SPA nya besar banget ya Alright Oke Kita langsung upgrade Upgrade ke 6 ya Ini banyak 8 upgrade ya Kayaknya 8 upgrade nih Oke Update ke 6 Dia gak nambah range Tapi dia nambah lagi Sekarang protect Burset dah SP nya ditambah lagi Really Oke SP nya ditambah lagi ya Tapi dia nambah 4000 damage Imagine dengan harga 1500 Anjir lah Oke Ini murah sih upgrade ya Iya bisa dihitung murah sih Untuk damage 14000 pak Iya damage nya Damage nya gila guys Look Apaan damage 14000 gitu kan Buset dah damage nya Gak ngotak sekali gitu kan Oke Ini kita upgrade aja temen-temen Nah ini udah mulai mahal nih Upgrade ke 6 nih ya Upgrade ke 6 itu udah mulai mahal Dia 4500 Tapi dia nambah 6900 damage 7000 damage Imagine berapa nih damage ini Buset dah Alright 21 Oh my god Imagine 21000 damage 21000 Gila Damage nya Ampun dah pak Cuman SP nya sih emang sih ya SP nya 11 sih Gak kayak gue kemarin Tapi harganya Oh my god Upgrade terakhir mahal banget Oke Upgrade terakhir 40.000 Buset dah Mahal ya Mahal ya Tapi Ya memang nambah Nambah 7000 Nambah 7000 damage lagi Temen-temen ya Jadi totalnya 28.000 28.000 Hei Apa nih Buset dah Oke Kita langsung nge-buff temen-temen Gue pengen liat Kayak gimana ini ya Kalo di-buff oke Penasaran gue Masa OP apa dia ya 3 stack ya Ini gue gak on win cycle Ntar ada yang lain Bang gue gak on win cycle Ya kalo on win cycle Kelamaan Lagian ngapain gue Mesti taruh disini gitu kan Gue kan mau ngelanjutin anjir Shinzo Sasageo Berapa damage ya Pak 84.000 SP 11 Range nya emang kecil sih Range nya emang Ya 45 gitu Kayak kayak blackbeard sih Ini mirip blackbeard tau gak sih Coba gue pasang blackbeard deh Ini pasti Kalian kayak gak bisa Gak bisa ngebedain cuy Kalian bisa liat ya Ini kayak To purchase banget anjir ya Con nya sama Efeknya sama aja Liat nih efeknya nih Oh efeknya udah berubah ya Oke efeknya udah berubah Salah-salah Efeknya pas dia yang ini Efeknya nih Nah Bukan belum Efeknya yang ini nih Nah slow enemy Efek yang ini nih ya Yang dia mirip banget nih Masih Mugetsu ini nih Cuman damage Gila 28 ribu Ini level 40 temen-temen ya Kalo level 80 ya pasti Mungkin 35 ribu Mungkin Gak 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 nyampe Mungkin 30 ribuan mungkin ya Cuman SPA nya 11 sih Sayang banget ya Tapi ya Sekali lagi Con nya gede loh ini Kalian bisa liat tuh ya Con nya ini gede loh ini Lumayan ini Buat story mungkin Menurut gue masih oke Karena dia Not that expensive coy Nih Kalian bisa liat ya Upgrade pertama 400 Kedua 20 Terus 1000 Udah segitu Segitu aja tuh Udah berapa damage ya 2.900 Gila Cuman ya Cuman ya SPA nya emang 8 sih Sayang banget temen-temen ya Mending sekalian gitu Di upgrade sampe full ya Ya ini cocoknya mungkin Dipake untuk Infinite Mungkin Mungkin gitu ya Jadi bomb chill damage ya Kalo misalnya kalian kebetulan Punyanya Ichigo gitu kan Gak punya Goku Dan gak punya Meta Dan gak punya Kira Gak punya apalagi Kuma Nah kalian pake ini aja nih ya Karena dia lumayan sih Lumayan temen-temen Gak bisa dibilang lemah juga ini Ichigo anjir Damage segini Buset dah 80 ribu lupa Udah ngotak pak Udah kayak Ichi Udah kayak Kira sekarang damage nya Gila temen-temen Ini Kira makin menangis di pojokan Ini Kira udah gak dipake Anjir Si Goku kemarin udah 55 ribu Ini sekarang udah 84 ribu nih Buset dah Tapi ya Ya tuh Mirip banget kan tuh Kamu bisa dilihat tuh mirip banget tuh ya Mirip banget antara Blackbeard sama Ichigo ya Anjir lah Alright Tapi dia menjauh banget Dia menjauh Cuman ini Blackbeard juga Horn nya mirip-mirip tuh ya Eh gak deh Lebih luasnya Ichigo punya kayaknya Ya lebih luas punya Ichigo Alright Alright Kalian bisa liat Kalo menurut gue worth it apa engga Worth it Worth it aja sih sebenernya ya Kalo kalian punyanya Ichigo ya Ya udah pake aja Ichigo gitu kan Buat farming gem dulu Kalian bisa liat damage gue tuh Udah 6M aja kan temen-temen Padahal belum taruh apa-apa gue Cuma taruh Ichigo doang loh Sama gue upgrade sekali Oke Ini akan gue lanjutin ya temen-temen Karena beberapa bilang Si Ichigo ini bisa nge-slow Dan gue gak ngerti tuh Apakah bener-bener bisa nge-slow Atau gak harusnya sih gak bisa ya Ini kalian gak bisa ngeliat efek slow nya Karena dia 1x attack yang langsung mati gitu 28.000 secara damage ya Gak ngotak gitu kan Jadi kita mesti tunggu sampe wave 40 mungkin atau 45 Sampai gak bisa one shot lah Si Ichigo ini temen-temen ya Oke Kita akan ketemu pas wave nya udah Ya 40 atau 45 gitu Kita ngeliat apakah Dia beneran bisa nge-slow apa enggak Karena ada beberapa orang yang bilang Dia bisa nge-slow Tapi gue tidak percaya Ya kita liatain nanti temen-temen ya Kita ketemu lagi nanti Oke temen-temen ya Ini sekarang gue udah ampe di wave 42 Dan ya Ini kalian bisa liat Dia gak nge-slow temen-temen ya Kalian bisa liat darahnya udah berkurang Dan dia tidak nge-slow sama sekali ya Ini emang animasinya rada gue matiin Gak tau ya Kalian mau liat Gue hain aja deh ya Dia kalau di-slow Itu harusnya ada tanda kayak BB Gini temen-temen Nah ada tanda kayak Orang lari di atasnya gini Dan ini artinya dia nge-slow Tapi yang gue liat dari tadi Ini udah udah 40 ribuan Dari ini ya Si Ichigo nyerang Dan ya kalian bisa liat sendiri Tidak ada tanda Untuk lari-lari di atas Yang artinya dia Tidak bisa nge-slow musuh temen-temen Jadi cuman Ya sekedar nge-attack aja Dan dia bukan hybrid unit juga Kalian bisa liat dia ground ya Jadi dia buat ground sih ya Bisa dibilang Sedikit mengecewakan Sedikit lah ya Cuman damage-nya tetep gede sih Damage tetep gede Gak bisa dibilang kecil Damage 40 ribu 80 ribu Itu gak bisa dibilang kecil guys Itu tetep gede Untuk SPA 11 ya Cuman Ada ini satu nih Nah ini Ini yang over shadow dia ya Yang menurut gue Jauh lebih hebat sih Daripada ini Ya Karena dari Dari Ya ntar kalian Kalian udah tau lah ya Nonton dari festive kan ya Kalian udah Udah ngeliat Range-nya itu 100 gitu kan ya Lalu damage-nya juga Nangotak gitu kan Ya Bisa dibilang Konang Menurut gue masih lebih Gak fit sih Daripada kalian Dapetin Ichigo ya Tapi kalo kalian Udah punyanya Ichigo Gitu kan Kalian bilang Aduh aku gak Aku gak punya gem lagi bang Aku punya Ichigo Yaudah pake aja temen-temen ya Karena Oke sih kan bisa liat Damage gue 17M nih ya Cuman pake Ichigo nih Gue Ichigo disini belakang Sama Conan ya Cuman udah Cuman Ichigo sama Conan doangnya 17M-an lebih nih Ini gue Kayak main coba temen-temen Kayak main coba gue kelarin Kira-kira gue bisa dapet Berapa gitu Damage ya temen-temen ya Ini gue By the way Gue gak pake koku nih ya Waduh udah mulai nge-lag guys Udah mulai nge-lag Kayaknya Gue Gue off-file dah Udah mulai nge-lag nih Gue takutnya Receiving-nya Berat nih Ntar gue decel lagi tiba-tiba Waduh gawat kan Oke Kita liat temen-temen Ini gue hapus dulu Kalo gitu gue akan taro Di belakang ya temen-temen Disini nih ya Ini tempat paling enak sih Menurut gue sih Untuk Untuk apa ya Untuk Infinite ya Entah kenapa Gue demen banget Di tempat ini gitu kan Udah paling gegel lah Oke kita update nih Aduh mahal sih emang sih Ini emang mahal sih Gue jujur aja ya Update-nya lumayan mahal Mungkin sekitar 55 ribuan Atau mungkin 60 ribuan ya Untuk full upgrade Si Ichigo ini ya Jadi kalo dibilang Lebih worth it Goku atau Ichigo Ya jelas Jelas gue bakal jawab Goku lah Goku 155 ribu 6 detik Air unit Guys Yang artinya dia bisa nyerang Dua-duanya ya Ichigo ini ground So ya Dan SPI-nya pun 11 Dan range-nya 45 Ya cuman Con-nya gede sih emang sih Con-nya gede banget ya Gue gak masalah Con sama sekali Si Con-nya mantap sekali gitu kan Range-nya oke lah 45 tuh masih Tergolong sedeng lah ya Oke kita tunggu aja temen-temen Gue gak tau Sampai berapa Ntar gue lanjut lagi Pas gue udah mau mati aja Kalo gak pas gue udah Kalo gak pas gue ntar Udah kewalahan lah ya Ini soalnya gue mau mulai On-win cycle Gue pengen coba Bisa ada berapa M Temen-temen ya Be right back Ya temen-temen Ini Gue lanjutin dulu sebentar Gue pengen bahas Satu hal yang lucu aja Menurut gue temen-temen ya Conan Itu dia damage-nya 47 ribu Temen-temen Ya Damage-nya 40 ribu Aduh lepas lagi Dajul kan Aduh ya dah Iya dia damage-nya tadi 47 ribu SPA-nya 7 Sedangkan Ichigo itu 80 ribu SPA-nya 11 Jadi Ya Udah bisa 11 12 sama Conan gitu Padahal dia Ichigo ini B6 Temen-temen ya 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 Mengecewakan sedikit Mungkin menurut gue ya Karena ya bisa dibalap Sama si Conan ya Gitu ya Terus 11 lagi gitu kan Oke Ya Ini gue lanjutin dulu nih Sekarang gue udah Udah mau nembus 50 M Temen-temen Hanya dengan Menggunakan Ya Dengan menggunakan Ini doang Gue bahkan gak ada Air unit loh Cuman Cuman Venza doang loh temen-temen Air unitnya ya Ini gue gak yakin ya 60 pasti tembus ini Gak 60 56 57 akan tembus ya Gue berani jamin Pasti udah mau tembus nih Udah mulai tebel guys Udah mulai tebel nih Gawat nih Alright Mana nih Onwind cycle gue yang mana lagi nih Sini berarti ya Oke Kamu Cepat Onwind cyclenya kelepas lagi tadi Bener-bener Oke Ya Ini Kalo yang ground unit Ground unit udah pasti mati sih Udah pasti keok gitu ya Sama kita ya Karena kita udah punya Conan disini Conan juga ground unit BTW bukan Air unit Dan ini juga ground Ya ini air unit gue kurang banget sih Sebenernya Cuman ya Gak apa-apa Kita cuma showcase doang kan ya Sama kita mau lihat tuh Lihat kalian bisa lihat Damage gue udah 60M guys Ini gak ada Goku loh Gak ada Goku Gak ada meta Cuman Ichigo Conan Udah Ichigo Conan nih damage utamanya Ichigo Conan Frieza Udah itu doang Bisa tembus 100 Kak gue GG sih kalo bisa tembus 100 ya Buat bomb chill damage Oke sih ya Conan sama si Ichigo juga Nah Walaupun Damage segete Cuman Menurut gue mendingan Goku sih Kalo kalian Gak punya dua-duanya Gak punya Goku Gak punya Ichigo Mendingan kalian ambil Goku aja Karena menurut gue lebih worth it ya Walaupun Goku memang harganya lebih mahal Sedikit Ini 60 ribuan Atau 55 ribu Ya pokoknya sekitar segitu lah Dan si Goku itu udah 80 ribu Jadi Jauhnya tuh gak beda-beda banget Sebenernya temen-temen Jadi Menurut gue lebih baik Kalian ambil Goku sih Kalo kalian gak punya dua-duanya ya Alright Udah tembus 75M So easy man Ini by the way Ini gak nyampe kan range-nya kan 45 tuh Kurang sih Untuk update-update Kayak jaman sekarang gini temen-temen ya Update itu biasanya Kalo ini udah 100 Gak bisa liat nih Range-nya 100 87 Nah itu udah bener-bener baru Range yang bagus ya Tapi emang Kalo misalkan Con AOE itu Dia Sebenernya gak gede-gede banget sih Range-nya temen-temennya Ini tembus nih Gawat nih Wah 57 ini tembus temen-temennya Alright gak apa-apa Ya kalian bisa liat Damage gue udah mau 100M Wah Buset dah Gue gak pake Goku loh ini Ya kalian bisa liat temen-temen Damage gue Udah 96M Ini udah tembus 100M Ya udah tembus 100M Hanya dengan Pake Ground Unit Ya temen-temen ya Ini bahkan air unit gue Gak jalan sama sekali Cuman pergisa doang nih Ini air unit ini gak kesentu nih tuh Darahnya 200 ribu Buset dah gak kesentu Ini kalo sama Goku Cuman dua kali tembak guys Meninggal ya Ya Liat Bomb chill damage gak Bisa jadi sih Cuman sayang aja Milihnya kalian goku sih Menurut gue ya Sayang Itu aja untuk video kita Kali ini temen-temen Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah video gak apa-apa Kita ketemu lagi di Video selanjutnya Oke Bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!